Murka, pengantin pria pergoki calon istri ngamar dengan mantan, H-1 resepsi, dijamba dan ditampar di atas pelaminan. Pernikahan harusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi setiap pasangan, namun sepertinya tidak ada kebahagiaan bagi pernikahan pasangan satu ini. Sebuah insiden terjadi di resepsi pernikahan di Provinsi Guangdong, China. Insiden menegangkan ini sempat membuat para tamu yang hadir ikut tercengang. Usut punya usut, ternyata mempelai wanita ketahuan masih chattingan dengan mantan pacarnya. Skandal inilah yang menjadi pemicu kemarahan sang pengantin pria di hari resepsi. Serangan mendadak dari mempelai pria terjadi saat menunggu calon istrinya menyelesaikan riasannya. Pengantin wanita ketahuan habis ngamar dengan sang mantan, H-1, sebelum resepsi. Nah, saat itu kebetulan si pria melihat ada notifikasi pesan di ponsel wanita. Sang pria merasa janggal karena muncul nama pengirimnya yakni mantan pacar si wanita. Si wanita awalnya bersikeras kalau mantannya hanya mengirimkan sebuah ucapan selamat pernikahan. Tapi si pria tetap tidak percaya dan merebut ponsel itu. Saat dicek, dicek sebelumnya sang pria menjadi marah besar. Di salah satu chat, mantan ketahuan mengirimkan nomor kamar sebuah hotel. Keduanya ternyata sudah janjian di hotel tersebut pada H-1 malam sebelum resepsi dilaksanakan. Murka tak tertahankan. Si pria melempar ponsel yang dipegangnya ke wajah calon istrinya. Selain itu, si pria juga mencerca si wanita habis-habisan dan menuntut kebenaran. Riasan si wanita sudah tak berantakan. Dia pun buru-buru menjelaskan kepada calon suaminya. Dia mantan pacarku. Aku akan memberitahumu tentang dia. Dia kembali dari kerjanya kemarin dan tahu aku akan menikah, kata si wanita mencoba memberikan penjelasan. Si wanita berdali dia hanya makan bersama dan ngobrol dengan mantannya itu. Kami memang bertemu di sana, kamar hotel. Tapi kami hanya makan dan mengobrol sebelum pulang. Lanjut si wanita. Si wanita juga mengaku jika dia mengajak seorang temannya untuk menemaninya menemui mantan. Meskipun sudah dijelaskan, nampaknya mempelai pria masih tidak terima. Mengingat tidak adanya bukti yang kuat untuk mendukung penjelasan si wanita. Akhirnya, keduanya berdebat hebat di depan banyak tamu undangan. Si pria kehilangan kesabaran dan melakukan tindakan kekerasan calon istrinya. Dia lalu menjambak dan menampar calon istrinya di depan umum. Mendapat perlakuan kasar itu, si wanita pun menangis kesakitan. Beberapa orang di resepsi itu ikut turun tangan. Mereka menyabarkan si pria agar menghentikan serangannya ke calon istri. Hari pernikahan itu menjadi mimpi yang paling buruk yang pernah terjadi. Masih belum jelas apakah pasangan itu akan berdamai dan membenahi pesta pernikahannya di hari lain. Atau chat dari mantan itu yang menjadi akhir hubungan mereka.